Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya yelan vlog semoga di kesehatan dan banyak berdiri amin pada video saya sebelumnya itu mengenai ini kelembung pada powerhead nanti ke banyak sekali yang berkomentar Bang saya kau belum bisa tidak keluar kelembungnya dia makin dalam kok tidak keluar kelembungnya oleh karena itu ada vlog kali ini saya akan membahasnya nanti jika ada pertanyaan lagi saya akan memberikan link video ini tadi sebenarnya tujuannya untuk apa sih kelembung ini kemudian seberapa dia cipta dan kenapa tidak keluar kelembungnya Oke kita akan bahas tapi sebelumnya intro dulu cekibang Oke yang pertama kita akan bahas tujuan dan fungsinya dulu jadi untuk apa nih yang pertama yaitu menghasilkan oksigen di oksigen dihasilkan oleh pergerakan air ini jadi bukan karena kelembungnya ya jadi yang menghasilkan oksigen di asal pertukaran antara air dan oksigen dimasuk sini kemudian tujuannya kedua yaitu membuat arus pergerakan pergerakan ikan yang maker stress parkir jadi bisa dimancing oleh pergerakan airnya kemudian yang ketiga ada fungsinya yaitu pengganti airator jadi bagi para cinta ikan yang punya akuarium dan untuk punya airator bisa menggunakan ini jadi pada powerhead sudah disediakan nopang ini nopang untuk kelembungnya ini perlu selang angin jadi seperti itu kira-kira fungsinya yang saya ketahui jadi seberapa efektif jika kalau menurut saya kurang efektif ya jadi sebenarnya fungsi powerhead ini untuk menghidup atau memompak air menuju filter menuju filter jika obang satu lagi dibuka untuk lembung ini sistem filter ini air yang masuk tidak maksimal ini kebagi dengan ini lubang lembung ini jadi sebagian ada yang yang kurang efektif menurut saya penting tutup untuk memaksimalkan sistem filter jika ingin menggunakan sistem seperti ini saya sarankan menggunakan dua powerhead jadi yang satu untuk khusus untuk menujuat arus atau kelembung air atau seperti ini yang satu untuk menujuat arus seperti powerhead yang digunakan untuk akuarium akuan saya ini ini bisa lihat ini tidak menggunakan sistem air ator ya atau kelembung jadi yang belakang tuh saya tutup jadi khusus untuk menyedot ke atas khusus menyedot ke filter jadi hasil air yang dikeluarkan maksimal air menjadi bersih jadi tidak ada sebagian yang dibuang kalau seperti ini jadi sebagian ada yang keluar lewat lubang gelembungnya jadi kita bisa lihat filter ini keluarnya kurang maksimalnya jadi ini baru sebagian yang keluar kebali dengan gelembung itu emang lebih banyak ini sih yang masuk karena lubangnya lebih besar tapi lebih baik lagi kita tutup dan ini lebih besar lagi yang filter saya nih ini akuarium masih kosong saya akan isi lagi dengan arowana arowana apa itu jadi berdasarkan dan poli yang saya sudah buat yang itu belitanya jatuh pada arowana jagi nanti kita nge-vlog untuk belinya ya untuk membuat arowana jagi oke lanjut lagi mengenai lembung ini dan selanjutnya untuk menjawab pertanyaan komentar ada yang memang kenapa enggak keluar tanpa makin dalam makin langsungnya tadi yang pertama yaitu kekuatan powerhead jadi disini ini ada powerhead kekuatannya 700 LH ini kuat juga menguang atau kuat apa karena volume akuarium ini kecil seperti itu yang sama buatan powerhead nah yang terubah volume tank atau akuarium jadi semakin besar akuarium dan volume air tekanan air semakin besar semakin nah ini powerhead 700 ini kita coba nanti ya di akuarium yang arowana yang ukuran satu meter apakah dia kuat sampai bawah kita buktikan lagi oke jadi pompa yang dalam sudah saya copot nih ya jadi bisa terlihat nih saya tutup lubang kelembungnya yang tertutup nih harusnya buat kelembung ini buat selang anginnya saya tutup jadi maksimalkan ke filter bisa tidak pakai ini karena akan menghalangi petoran yang masuk jadi pada video ini saya sebutnya sudah saya jelaskan saya tetap dan untuk ini pompa yaitu Amara 1200 jadi untuk pemula yang kurang akuari punya satu meter ke bawah bisa menggunakan ini sarankan ini awet jadi dari awal beli saya ini harusnya masih ada kan endorse ya ini saya pengantaran aja untuk para pecinta akuarium ini bagus jadi belum pernah rusak nih dari awal beli kalau biru ini kotaknya nih 1200 dan ini tadi di akuarium yang kecil ini ini armada SP650 kekuatan 700 LH ini untuk korena kecil ini yang pesan 200 dan terbukti bandul Oke langsung jadi kita akan coba ini memakai kelembung ya kuatnya nih sampai bawah sebelumnya kita coba dulu yang kecil ini volume air nih hanya satu meter sini 50 belakang 30 nah kalau bisa biasanya beli kita udah setiap setiap sama ketika sama selangnya kalau bisa ini dipasang ya biasanya penyebabnya salah satunya ada yang gara-gara tutup juga tutupnya nggak ada dia nggak keluar akhirnya jadi sebenarnya ini sistemnya dia mengambil udara yang terjebak jadi sini agar lupa kecil aja nih gitu ini bisa dibuka udara-udara kita tutup ini nggak bakal keluar belum karena tidak ada udara ini tetap jadi yang udara sedikit nih jadi ada udara yang tetap di dalam selangnya Oke kita coba yang kecilnya di 400 lubuk kuat sampai bawah kita buktikan kini sini 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 obyl ini dia narkis juga guys dari pengan masuk kameranya oke kita zoom dari dekat ya ini powerhead yang kecil sudah saya pasang nih kita akan coba untuk kelembungnya ya apakah kuatnya sampai dasar kita akan buktikan apakah benar kekuatan pompa mempengaruhi kelembung ini keluar atau tidak Oke kita colok aja langsung ya bisa dilihat keluarkan kelembungnya posisi selang angin ini harus di atas powerhead ya coba kita turunkan makin dalam apakah ada yang sekuat ya saya lihat ya baru nyampe tengah aja udah mati kelembungnya dan aku waktu jadi dia makin dalam tekanan air nih karena volume besar nih tekanan makin besar jadi baling-baling powerhead ini tidak kuat untuk meniup udara coba ini baru nyampe tengah ya coba kalau kita keatasin nah jadi maksimalnya segini nih baru bisa keluar kelembungnya makin dalam makin hilang kalau kita keatasin makin gede dia karena kuat oke kita coba cari titik maksimalnya kemudian kita coba dengan powerhead yang lebih besar 1200 kita pasang dulu nih sistem ini kita pasang dulu selangnya tutupnya bisa dikatakan hasil ukutannya tutup nah kemudian tambah ini namanya konektornya dan kita pasang suapnya oke sudah nih selang ini kita siap oke kita coba oke kita coba yang gede nah bisa dilihat ini kengan jadi kekuatannya 1200 ini posisi diatas kita coba kebawah kita masih keluar jadi kalau yang kecil ini cuma sampai segini ya dia kebawah mati ini kita coba ambil bawah jadi seperti ini batas kemampuan powerhead nya ya nah yang kecil ini sudah maksimal ya setinggi ini jadi kalau turun lagi dia nggak bakal keluar lagi ke lembungnya dan yang untuk yang ini juga udah agak berat yang muter yang 1200 dan karena powerhead lama jadi kurang udah fungsinya udah kurang maksimal jadi agak berat baling balingnya untuk memutar jadi keluar seperti itu tuh kebatas maksimal kita lihat nah kebedaannya ya jadi faktor yang pertama yaitu kekuatan powerhead makin besar kekuatannya makin dalam bisa mengeluarkan lembung kemudian ukuran tank atau aquarium volume air itu yang mempengaruhi satu lagi tutup ini tutup anginnya ya jadi itu aja jadi kalau semua sudah dicoba jadi misalnya nggak keluar nih di dalam coba keatasin kemudian kita pastiin ada tutupnya volume nya penuh atau nggak gitu jadi seperti itu aja sharing vlog kali ini mengenai membuat kelembung pada powerhead semoga membantu dan semoga bermanfaat oke sekian dulu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahimahrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahman Terima kasih.